Iya, halo guys, balik lagi bersama saya Guus Sampoleng Dan ya, video kali ini tidak ada drama ya Jadi pada video kali ini kita akan lomba membuat kamar impian teman-teman ya Oke, dengan furnitur lowled teman-teman Nah, jadi disini kita bakalan buat kamar dan juga setupnya Atau kamar impian saya dan juga Bambang Jadi tergantung kita ya Tapi kayaknya sama aja teman-teman ya Bambang pengen kamarnya punya RGB, punya PC gaming dan lain-lain Dan sama juga dengan saya teman-teman Oke, dan yep, disini kita sudah kasih pembatas Nah, disini saya bakalan buat disini dan Bambang bakalan buat disebelah sini teman-teman Jadi disini kita sudah tentuin luas kamarnya adalah 8x8 teman-teman Tidak termasuk dinding ya Jadi kita bakalan bangun dindingnya itu di luar dari batasnya ini teman-teman Jadi seperti itu ya Oke guys, tanpa basa-basi mungkin langsung saja kita mulai teman-teman Jadi disini kita bakalan buat Apa ya, semacam Selama mungkin dah ya Jangan kasih tempat intip kocak Memang gak boleh intip Bambang malah pengen ngintip guys Kita mulai Satu, dua, tiga ya Oke guys, pertama-tama Disini saya akan buat dindingnya terlebih dahulu Atau saya bakalan mengganti lantainya juga teman-teman ya Jadi disini saya bakalan gantinya lantainya itu menggunakan blok apa ya Disini saya mau pakai blok konkret teman-teman Jadi disini saya pakai furniture, lawlet furniture teman-teman ya Oke, itulah Saya sudah review kemarin Akan tetapi, furniturenya ini adalah furniture season 3 yang part 2-nya teman-teman Nah, kalian bisa cek link di deskripsi kalau kalian ingin coba teman-teman ya Atau kalian ingin download Pertama-tama, disini kita butuh meja gaming teman-teman Nah, disini ada meja gamingnya teman-teman Nah, di bagian stoop, gaming table green Mungkin saya bakalan pakai warna biru teman-teman Soalnya saya suka warna biru dan juga merah Mungkin saya pakai warna merah Oke, oh iya Tidak lupa saya ganti lantainya teman-teman Saya ganti lantainya jadi warna putih ya Nah, disini saya bakalan ganti lantainya warna putih guys Oke, disini saya sudah ganti lantainya Nah, disini saya bakalan kasih meja gaming teman-teman ya Oke, disini saya bakalan kasih kursi gaming Eh, kursi gaming Meja gaming seperti ini teman-teman Di sebelah sini Terus kita bakalan buat dia belok Nah, seperti ini kali ya Nah, kita ganti atau gimana nih Hmm, oke Kayaknya seperti ini teman-teman Kita sampai disini Nah, ini luas banget sih 8x8 teman-teman Gak apa-apa lah ya Kita manfaatin aja teman-teman Nah, disini kita butuh setup gamingnya teman-teman Dan juga disini kita butuh Gaming CPU-nya tentunya Tidak lupa juga untuk Netbook-nya Kita butuh laptop-nya teman-teman Dan juga disini kita pasangin arcade teman-teman ya Game arcade Oke, sip Nah, disini saya bakalan taruh gaming PC-nya itu di sebelah sini Oke, maybe disebelah sini Atau disini teman-teman Kok balik situ guys ya Bentar Cara buat dia menghadap ini Gimana sih guys ya Dulu Bentar guys, saya pusing juga nih Cara buat Oh, I know Nah, kayak gitu guys ya Nah, kita taruh di sebelah sini Dan Gaming PC-nya itu di sebelah sini teman-teman Nah, apakah kita buat gaming PC-nya seperti ini? Hmm Menarik juga Boleh juga teman-teman Kita buat seperti ini Nah, eh tapi Gak kelihatan isinya teman-teman Hmm Kayaknya kayak gini lebih cocok teman-teman ya Dan setelah itu disini Kita bakalan kasih mic-nya juga teman-teman Nah, disini saya bakalan pakai mic warna merah Nah, disini saya bakalan pakai tema RGB RGB gak tuh Light warna merah Lampu-lampu warna merah ya Dan disini saya bakalan kasih laptop Atau notebook-nya di sebelah situ Kita tidak lupa untuk nyalainnya Nyalainnya teman-teman Oh ya, lupa teman-teman Kursi gaming-nya ya Kita bakalan pakai kursi gaming warna merah teman-teman Nah Tapi yang satunya saya mau pakai kursi yang berbeda teman-teman Ini nih Kursi office ya Nah, gak apa-apa lah ya Terus Jadi Disini untuk main game Dan juga ngerekam Dan disini untuk Ini teman-teman Apa namanya Ngeditnya ya Nah, kita taruh Cara menghadapinya itu gimana sih teman-teman ya Coba kita bakalan butuh bantuan blog kayak gini Terus kita kasih kursinya kayak gini Hmm Kayak gini Eh, no, no, no Loh, kok saya duduk Oke guys, jadi seperti itu Tadi saya malah pusing Arahin ininya Nah Oke-nya kita bakalan serong-serong dikit Untuk gaming PC-nya teman-teman Karena kalau kita taruh kursinya Dia bakalan berdempetan seperti ini Nah, kalian bisa lihat Nah Jadi disini kita bakalan geser aja di sebelah sini Teman-teman Kita serong aja Nah, kita taruh blog dulu di sebelah situ Dan setelah itu disini kita kasih gaming cair Loh kok menghadap ke sana Nah, oke seperti ini guys Nah, jadi disini kita bakalan serong untuk PC-nya teman-teman Kita taruh PC-nya di sebelah sini Nice Terus mic-nya juga Tidak lupa Nah, dan juga ini gaming PC-nya Kita tambahin lagi Untuk meja di sebelah sini Dan kita taruh gaming PC di sebelah sini Nah Oke Dan setelah itu disini kita kasih notebook Di sebelah sini Nah Dan, yep Disini saya pernah lihat Ada konsol teman-teman Kita taruh Xbox aja di sebelah sini teman-teman ya Nah, dan setelah itu Kita taruh PS2 di sebelah sini Kita taruh aja PS2 atau gimana Gak usah deh Nanti kita pikirin untuk bagian sini ya Oke Sekarang disini saya beralih ke tempat tidurnya teman-teman Untuk tempat tidurnya gimana ya Bagusnya ya Oke Mungkin saya bakalan taruh tempat tidurnya di sebelah sini Kita pakai 2 tempat tidur teman-teman Kita pakai 2 bed Kita pakai bed yang merah aja Nah, kita bakalan buat Merah putih hitam Nah, kita buat seperti itu teman-teman Dan disini kita butuh meja-meja penyimpanan Untuk disamping tempat tidurnya teman-teman Kita pakai yang ini aja teman-teman Nah, kita taruh disitu Tapi lebih ke warna apa ya ini? Gak apa-apa lah ya Lebih ke warna konkret teman-teman Kita jangan kasih ini semua teman-teman Konsol semua sama gaming-gaming semua teman-teman Kita kasih untuk tugas-tugasnya Misal saya anak sekolah nih ya kan Saya taruh buku-buku saya disini teman-teman Oke, seperti itu dah Nah, ini masih kosong di sebelah sini Gak apa-apa Nanti kita pikirin Dan disini, oh ya Arcade saya taruh di sebelah sini teman-teman Nah, dan setelah itu Masih ada ruang di sebelah sini Hmm, mungkin saya bakalan Taruh sofa di sebelah sini teman-teman Kita bakalan taruh sofa Kita ambil sofa dulu Ini saya bakalan pakai sofa yang warna merah aja teman-teman Kita taruh sofa di sebelah sini Sini, gini kah? Hmm, oke cukup bagus Kalau kayak gini teman-teman Atau kita beri ruang aja disitu Biar gak sempit Ini kamar orang kaya teman-teman ya Kamar impian lah Jadi udah kayak kamar impian bet gitu loh teman-teman ya Nah, disini kita bakalan kasih TV Oke, kita taruh TV-nya di sebelah sini Uh, gak ada yang lebih besar kah TV-nya teman-teman Biasanya kayaknya ada dua deh TV-nya Nah, ini ada TV-nya teman-teman Kayaknya ini TV untuk yang ditaruh di lantai Tapi sama aja teman-teman besarnya ya Mungkin kita pakai yang ditempel di dinding aja teman-teman Setelah itu disini mungkin kita bakalan taruh meja atau gimana Kita taruh meja apa ya di sebelah situ teman-teman Kita pakai office desk aja maybe Kita pakai itu aja Kayaknya cocok teman-teman Kita jangan pakai yang ginian semua Gaming, meja gaming semua teman-teman Nah, ini kayaknya udah cukup bagus teman-teman Sekarang disini saya bakalan taruh konsolnya di sebelah situ Nah, disini saya bakalan taruh untuk PS5 teman-teman Dan juga kita taruh PS2 di sebelah sini Karena disini TV-nya kayaknya terlalu dekat sama konsolnya Jadi kita naikin aja TV-nya seperti ini teman-teman Nah, nggak terlalu tinggi ya Oke, seperti itu dah Jadi kita bisa duduk sambil main game teman-teman ya Oke, dan kita taruh di tengah sini apa ya Mungkin kita bakalan pakai semuanya aja untuk konsolnya Kita taruh aja semua konsolnya Tadi yang kurang konsolnya itu Xbox teman-teman Kita ambil lagi konsol untuk Xbox-nya Tadi ada di mana dah Nah, ini teman-teman Untuk Xbox apa sih ini? Xbox Series X teman-teman Itulah pokoknya ya Nah, itu nggak kebalik nggak sih? Oh, kebalik teman-teman Kebalik ya Kita taruh seperti ini Loh Menghadap ke sini? Nah, udah Seperti itu ya Oke, apalagi nih Tempat tidur sudah Untuk main konsol sudah Hmm, oh iya Saya lupa teman-teman Kayaknya kita harus mundurin ininya Apa namanya? Sofanya Nah, soalnya disini kita bakalan buat Meja di sebelah sini Nah, meja untuk naruh minuman Atau segala macam teman-teman ya Nah, kita bakalan cari meja untuk itu Nah, kayaknya ini mejanya teman-teman ya Ini meja apa dah? Coba saya bakalan taruh Oh, mejanya kayak gini teman-teman Ini kayak meja apa ya? Hmm, nggak cocok teman-teman Kalau mejanya pakai ini Kita taruh sini Nggak cocok guys ya Nah, coba kita pakai meja yang ini Biar lebih modern kelihatannya Nah, kayaknya ini udah cocok teman-teman Kita pakai ini ya Nah, ataukah kita tambah dua seperti ini Sebelah sini juga Kayaknya satu udah cukup teman-teman Nah, kita buat tiga aja seperti ini Karena disini kita bakalan buat pintunya juga Seperti ini dah teman-teman ya Oh ya, saya lupa Mungkin kita bakalan buat dua arcade Nah, seperti ini guys Tapi disini kita himpit-tipitan main kayak gini Kayaknya jelek Jadi mungkin kita bakalan Buat satu aja kayak gini teman-teman Atau buat juga di sebelah sini Nah, jadi kita kosongin aja di sebelah sini Nah, oke Dan setelah itu apalagi ya Oh ya, kita butuh AC ya teman-teman Nah, ini teman-teman ya AC-nya Air singkatan teman-teman ya Itu AC ya Oke, kita taruh di mana ya? Disini kah? Hmm Oh ya, mungkin saya bakalan taruh di sebelah sini aja Soalnya disini saya bakalan buat pintunya di sebelah sini Hmm, oke Seperti itu Terus kita pakai apa lagi nih? Nah, disini ada poster-poster Dan juga lampu tidur Nah, oh ya lupa teman-teman Ternyata ada poster dan juga lampu tidur Kita taruh poster disitu Dan juga kita ambil poster creeper juga tadi ada teman-teman Biar sama Nah, jadi untuk yang ini kita taruh kali ya di sebelah sini Nah, sip Pakai ini cocok Kayak gini Tapi kayaknya ini lebih apa ya Kayu teman-teman Hmm Terus kalau kita lewat Kepentok nanti kepalanya teman-teman ya Kita buat jalan aja ada disitu teman-teman Kita mungkin bakalan taruh beberapa lagi Oh, ternyata disini ada ini teman-teman Apa ya? Tropy gitu Tropy Ahoy Waduh Saya baru lihat teman-teman Nah, kita taruh aja di sebelah sini Nah, kayaknya kebalik teman-teman Kita taruh disini aja Nice Dan setelah itu disini kita kasih Ini kayaknya Dragon Ball kah? Oh iya teman-teman Ini Dragon Ball guys Nah, sip Dan kita taruh meja juga Di sebelah sini Dan disini Di atas sini Kita kasih lampu tidur Nah Dan Sini apa? Malah pusing juga teman-teman Kita cari sesuatu yang bisa kita taruh di atas meja Maybe kita bakalan Pakai kulkas aja Kita taruh kulkas disini teman-teman Jadi kita tidur dekat kulkas Apakah Gak aneh gitu teman-teman Tidur dekat kulkas Kita taruh kulkasnya dekat pintu aja Nah, seperti itu guys Nah, dan disini Kita taruh meja aja lagi Kita taruh lampu Dan juga apa ya Oh iya teman-teman Ternyata Disini Ada Amogos Teman-teman Kita pakai Amogos juga ya Nah Kita taruh lampu di sebelah sini Dan juga Amogos di sebelah sini Sip Oh, kita tukar aja teman-teman Disini Amogos ya Dan disini Untuk Dragon Ball-nya tadi Trophy-nya Atau action figure-nya teman-teman Taruh disini Oke, sip Nice Oke, kayaknya ini udah selesai Teman-teman Udah bagus Oh iya Disini saya mau taruh Pizza Pizza teman-teman ya Soalnya Terbaru dari ini Furniture ini Yang part 2-nya teman-teman Nah Nah Jadi kita main konsol Sambil Makan pizza Teman-teman ya Oke, sip Oke guys Mungkin sisanya Saya hanya taruh beberapa lagi Ini keset kah? Ini keset kah guys ya? Saya gak tau teman-teman Apa ini keset atau bukan? Kita bakalan taruh Saya gak tau teman-teman Anggap aja lah Itu keset ya Nah Ini ada jam Dan juga kalender Nah disini kita taruh aja Kalender di sebelah sini Dan juga jamnya Di sebelah sini Teman-teman Kita singgirin dikit Kita tinggi-tinggiin dikit aja Kalendernya Biarin rendah-rendah Kayak gitu Dan Ini udah selesai teman-teman Kamar impian ya Oke 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 Tadi saya lihat Finding machine juga Apakah kita kasih Finding machine aja Teman-teman Nah Kita taruh disini Nah Eh Bentar Oh iya Kita tuker ya Finding machine di kanan Konsol di sebelah kiri Teman-teman Finding machine di sebelah kanan Oke sip Nah jadi seperti ini guys Ini udah selesai sih Udah kah kau bambang Udah kah Udah kah bambang Mungkin disini kita bakalan Kasih karpet sisanya Untuk di depan Tempat tidurnya Teman-teman Kita taruh karpet Warna merah aja Nah kita taruh karpetnya Di sebelah sini Nah Sekitar tempat tidurnya ya Seperti ini Nice Oke Ini udah selesai sih teman-teman Oke aku udah selesai Bambang Nah untuk pintunya Lupa teman-teman Pintu ya Kita taruh pintu Kita taruh pintu Di sebelah sini Teman-teman Nice Oke sip Oke Ini Kamarnya Gak sempit-sempit amat Gak luas-luas Amat Teman-teman Jadi Kayak Apa ya Udah sempurna dah Loh kok ada laba-laba Kocak Bentar Kita mungkin bakal Paceful aja Oke Aku udah selesai Bambang Kamu udah selesai kah Kita intip sebambang Oke sip Ada wifi nya guys Ya Oke sip Oke Saya lupa taruh wifi guys Kita taruh wifi juga ya Kita gak usah kasih atap Teman-teman ya Nah Gak apa-apa Kayak gitu Mungkin kita bakalan Tuker amogosnya Kita Ganti jadi wifi Dan amogosnya Kita taruh Di mana ini Amogos Oh kita taruh di bawah sini Amogos Menghadap sini Woy Nah Oke sip Oke sip Saya terlihat Kamarnya itu Kamar cowok Banget gitu Oke sip Oke kita lihat si Bambang Waduh ada Ini ya Apa ya Warna-warna Dindingnya gitu Ada CCTV nya Biar Gak dimaling Teman-teman Oke sip Uh Ada tempat sampah Kayak gini ya Lupa guys Kita colong aja Sama punya si Bambang ya Kita ganti Oke sip Oke kita saling Melengkapi dah Oke Apalagi Bambang Nah Bambang kelihatannya Pusing gitu teman-teman Uh ada Ini Silver play button Kita taruh Silver play button Dimana guys Kita taruh di atas sini ya Oke sip Kayaknya juga ada Golden play button Nah kita taruh golden play button nya disitu Oke kita tinggiin dikit ini Dindingnya teman-teman Soalnya terlalu rendah Udah deh Kayak gitu aja Udah 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 Ayo Bambang Udah gak Bambang Bambang kasih jendela ya Gue gak kasih jendela teman-teman Gak apa-apa Soalnya udah ada AC nya teman-teman Uh ada gininya ya Oke sip Oke guys Ayo Bambang Keluar 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 Kemana dulu nih guys ya Oke Bambang udah Saya juga udah teman-teman Mungkin kita ke Kamar si Bambang dulu deh Kamar si Bambang dulu Nah ayo Bambang Kita ke kamar si Bambang dulu Teman-teman ya Oke Eh kamu yang Ini Bambang Pandu Oke kita tidak lupa untuk Tutup pintu Nah pertama Udah Oke sip Jadi Kita ke kanan dulu nih Nah jadi disini ada jendela ya Oke ada Gordon nya Nah Gordon 90 juta nih bos Oke jadi Disini ada kasurnya juga Warna biru Bambang Warnanya tuh Dominan biru putih Hitam ya Kayak gitu ya Nah dan setelah itu disini ada Meja dan locengnya Terus ada lampu Disini ada Ini teman-teman Action figure Dragon Ball ya Oke sip Ada poster Disini ada jendela lagi Oke disini ada Arcade Oh ya disini ada Sofanya Buat Nonton Dan juga Main Konsol Oke Jadi disini Oh ada pot bunganya juga Loh kok Ujan guys Oke disini ada TV Disini ada Playstation nya Teman-teman ya Jadi kalau kita pengen Main Jadi disini aja Teman-teman Konsole ya Oke sip Dan disini ada Wifi di atas Ini ya Oke sip Wifi nya di atas Rumput teman-teman Di atas bunganya ya Dan disini ada Setup gaming nya ya Oke disini ada Play button Oh ada CCTV nya teman-teman Biar gak ada yang nyolong Setup PC nya ya Oke sip Bambang Tidak lupa Bambang pake Headset RGB Oke sip Oke jadi seperti itu Main Bambang Main Main Oke dan disini Ada laptop nya Loh Kayaknya Kalau dia Lagi main game Terus Dia bisa kerja juga Main game Kerja Main game Kerja Oke sip Kalau capek kerja Langsung main game Oke sip Disini ada AC dan tempat sampah Oke jadi seperti itu Dan disini ada Tumpukan pizza Yang belum dimakan Atau sampahnya Ini ya Nah jadi Bambang lebih Buatnya itu Lebih terang Lebih cerah Dan Lebih apa ya Lebih estetik Lagi itu lah Estetik Estetik Cerah Gitu teman-teman Oke Oke Dan Kita next Ke kamarku Bambang Ayo Kita ke kamarku Bambang Ayo Nah disini Kamarku lagi Teman-teman Nah ini ada pintu Ini Bambang Ada pintu Pintu ya Kamu tau pintu kan Bambang Langsung terobos Ayo si Bambang Oke Kita masuk Bambang Ayo masuk 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 Loh kok gak bisa Masuk guys Oh ternyata ini Kayaknya bukan Keset guys ya Ini bukan keset Teman-teman ya Kita hancurin aja guys Oke Keset Gak ada kesetnya Teman-teman ya Nah disini Kita kemana dulu nih Ke kanan dulu nih Bambang Nah disini Di atas ada AC Disini lihat Bambang Bambang mana guys Oh ini Disini ada AC Dan disini ada Kulkas Bambang Jadi kalau Kita mau makan Gak usah keluar ya Jadi kita Di dalam kamar aja Gitu teman-teman ya Dan disini ada tempat sampah Kalau kita habis makan Atau apa Kita langsung Buang aja Tempat sampah Dan disini Saya sediain Tiga sofa teman-teman Agar kita Bisa main Barengan Gitu loh Bambang egois Main sendiri guys ya Main sendiri Kalau Teman-teman kita dateng Kita bisa langsung Duduk aja Disini Teman-teman Teman juga bisa duduk Gitu teman-teman Nah Jadi disini ada Pizzanya juga Teman-teman Apa sih Bambang Apa Bambang Nah disini ada TV Dan juga Berbagai jenis Konsol Disini ada Amogos Dan disini ada Finding machine Teman-teman ya Jadi kita harus Masukin coin Biar kita bisa Ini teman-teman Biar kita bisa Dapat makan Atau minuman ya Nah disini ada Arcade Dan disini ada Setup PC Nah setup PC nya ada Seperti ini Ada dua kursi Dan disini ada Laptop Dan juga ada Gaming PC nya Di sebelah sini Teman-teman Nah disini ada Silver play button Dan juga Gold play button nya Teman-teman Disini ada Disini tidak lupa Kita taruh Wifi ya Nah seperti itu Dah teman-teman ya Kalian udah Lihat tadi Gimana ya Lihat Bambang Dan disini Saya juga Taruh dua Kasur ya Kalau Ada teman Yang menginap Gitu ya kan Kita bisa tidur Disini teman-teman Dan juga Kalau apa ya Kita bertiga Atau berempat Teman kita bisa tidur Di sebelah sini teman-teman Kalau misal Kita berempat Teman-teman Yang satunya Pasti lagi main game Atau gak Tidur di sofa Aja dah Tidur di ini Tidur di kursi gaming Teman-teman ya Wah ternyata Bisa dicopot ya Wuduh Bagus ya Oke sip Oke udah jadi Seperti itu teman-teman Nah ada Kalender Jam Dan juga AC Ada juga Ini guys ya Ada rak buku Disini Nah untuk tugas-tugas Kalau kita sekolah Teman-teman ya Sebagai Siswa Oke lah guys Jadi seperti itu Bambang makan gak tuh Makan Bambang makan Oke lah guys Jadi seperti itu Build battle nya Jadi untuk Pemanang nya Kalian tentuin aja Kalian komentar di bawah Teman-teman Menurut kalian Kalian pilih Setup Atau kamar Impian Kayak mana sih Yang model Kayak aku Atau model Kayak bambang Kayak Bambang sih Kayak lebih Model-model Estetik Cerah-cerah Gitu Terang-terang Gitu Tapi Saya lebih suka Yang Dark-dark Gitu teman-teman Yang gelap-gelap Terus ada Lampu-lampunya Gitu ya Jadi seperti itu Teman-teman Nah bambang Lebih ke cerah-cerah Lebih natural-natural Gitu Nah Gitu lah Sampai ada Pohon di dalam Ini ya Ada daun Di dalam kamarnya Teman-teman Seperti itu Jadi selera orang Beda-beda Jadi kalian tentuin Selera kalian Kayak mana Kayak aku Atau kayak bambang Ataupun Kalian punya selera Sendiri teman-teman Komentar di bawah ya Oke guys Mungkin cukup sekian aja Dari video kali ini Kita sudah build battle Bersama si bambang Oke Mungkin cukup sekian aja Dari video kali ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like Comment dan subscribe Oh iya Di kamera bambang Sini 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 Di kamera Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Oke sip bambang Oke sip Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!